Intro Halo semua apa kabar? Senang sekali saya Dewi bisa ketemu lagi dan kali ini saya mau menceritakan perjalanan saya ke Zanzibar di Tanzania, pulau yang berada di negara Tanzania. Jadi waktu itu base camp kami itu berada di kota Moshi. Pukul 4 pagi waktu setempat kami waktu itu dijemput oleh Godfrey dan Suebe dari Bujo Tours untuk menuju ke Dar es Salam. Perjalanan dari Moshi ke Dar es Salam itu memakan waktu sekitar 8-9 jam. Nah di Dar es Salam itu kami menginap semalam dan kota Dar es Salam itu adalah kota terbesar di Tanzania. Dulunya adalah ibu kota negara Tanzania sebelum dipindah ke Dodoma. Populasinya sekitar 4.300.000 jiwa. Setelah semalam menginap di Dar es Salam kami lalu melanjutkan perjalanan ke Zanzibar dengan menggunakan ferry. Jadi sekitar pukul 7 kami tiba di pelabuhan. Kemudian perahunya itu, boatnya itu berangkat sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, waktu Dar es Salam. Dan kapalnya juga bagus. Terus kami waktu itu naik di kelas VIP. Sekitar saya lupa harganya berapa tapi mungkin tidak sampai 50 dolar per orang. Perjalanan dari Dar es Salam menuju Zanzibar itu mungkin sekitar 2 jam-2 sampai 2,5 jam. Waktu tiba di Zanzibar itu terasa vibe-nya atau suasananya itu sangat pantai. Orang-orangnya dan juga waktu kita diantar sama William driver kami menuju ke tempat parkir itu sudah beda dengan kota besar. Jadi kelihatan suasana pantainya itu sangat-sangat menarik ya. Dan kita mendarat di kota tua di Zanzibar atau yang disebut dengan Stone Town. Setelah dari pelabuhan, kita lalu melakukan perjalanan ke pelabuhan yang kecil yang tidak jauh dari pelabuhan besar Zanzibar. Nah dari situ kita naik bot kecil menuju ke Prison Island atau bahasa tempatnya itu Pulau Canggu. Terima kasih!!!! sudur Kalian temen datang di Zanzibar saat ini kita baru datang dari daerah Salam terus langsung menuju ke Prison Island. Tapi sudah tidak ada penjara disini, ini ombaknya lumayan besar karena ada banyak kapal-kapal besar disini, jadi ombaknya itu memecah, jadi kita agak sedikit goyang-goyang, makanya saya pakai lagi jaket, kita sangat besar. Ada yang menarik dari Pulau Canggu ini, jadi dulunya di tahun 1860-an itu dibangun untuk penjara bagi budak-budak yang memberontak. Tetapi kemari-kemarinya malah dijadikan tempat karantina untuk orang-orang yang terkena demam kuning. Belum lama ini, Pulau Canggu ini atau terkenal dengan sebutan Prison Island ini, itu dibuat menjadi semacam resort, tetapi sayangnya sudah tutup karena kemarin itu kan belum lama ini ada COVID ya, jadi sudah tidak ada tamu lagi yang mau menginap di sana. Kami diantar ke Pulau Canggu oleh Martin, pemandu kami. Nah di Prison Island ini, bangunan-bangunannya terlihat unik dan tua, namun indah. Ada dermaga kecil di sini, yang hanya bisa disandari kapal kalau airnya pasang. Kalau airnya surut, kapal dilarang untuk bersandar di sini. Setelah keliling pulau, kita ketemu sama kura-kura. Jadi ada tempat penangkaran dari kura-kura ini, yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, kura-kura ini didatangkan dari negara Seychelles. Dan ini merupakan bukti persahabatan antara Tanzania dan negara Seychelles. Nah, saya kesempatan juga untuk melihat dan memberi makan kura-kura yang ada di sana. 150 tahun umurnya. Setelah dari Prison Island, kita berperahu lagi menuju ke Napkupenda. Nakkupenda itu sebenarnya adalah beting. Jadi pasir yang, gundukan pasir yang muncul di permukaan laut. Nah, kami ke sana itu sekitar jam makan siang lah ya. Dan itu pasirnya masih bisa terlihat. Dan di sana juga ada tempat orang jualan, orang foto-foto, dan juga menikmati pasir yang bersih, putih warnanya. Nah, kalau sudah sampai jam 4 sore, pasirnya ini ketutup sama air laut. Jadi, nggak kelihatan lagi. Nah, ini kalau ke sana mesti kunjungi Napkupenda ini karena unik sekali. Jadi, kalau misalnya kita ke sana itu lebih baik di pagi hari sampai siang, makan siang, kemudian balik lagi ke Zanzibar. Setelah dari pelabuhan, habis dari Napkupenda dan dari Prison Island, kami berkendara ke tempat kami menginap di vila. Itu daerahnya namanya Puani Mecangani, sekitar 1 jam dari Stone Town. Nah, kenapa kami memilih Puani Mecangani? Karena daerahnya sepi, dan kami memang berniat untuk beristirahat di Zanzibar. Karena kami habis mendaki Kilimanjaro dan bersafari di Serangeti. Vila kami itu bernama Moonshine Villa. Yang punya itu orang Jerman kebetulan, dan bisa berbahasa Swahili dan Inggris. Nah, kamar kami itu adanya di lantai 2. Dan dari di lantai 2 ini ada teras di atasnya, bisa melihat laut dan melihat kolam renang. Kalau mau keliling pulau, yang punya surat izin mengemudi, baik itu mobil ataupun motor, bisa menunjukkan SIM Indonesia. Tergantung mau sewa mobil atau sewa motor. Jadi SIM A atau SIM C. Nah, itu ditunjukkan ke polisi. Kemudian kita bisa dapat surat izin mengemudi setempat selama 3 bulan. Itu, waktu itu saya sewanya sewa motor, bukan mobil. Karena lebih praktis. Nah, motor itu mungkin sekitar 10 dolar atau 15 dolar per hari. Belum termasuk bensin ya, tapi bensin murah. Nggak sampai 1 dolar per liternya. Nah, terus kalau SIM-nya itu, kalau nggak salah kita bayar sekitar 10 dolar atau 15 dolar. Itu sudah berlaku selama 3 bulan. Hotel bisa urusin administrasinya lah gitu. Nah, dengan motor ini kami akhirnya bisa ke daerah-daerah turis. Seperti misalnya ke Kenwa dan untuk ngopi di sana. Kemudian kita juga ke Nungwi untuk menikmati pantai yang suasananya lain. Sayangnya memang agak sedikit hujan waktu itu. Dan turis juga agak sepi karena masih COVID ya. Nah, setelah keliling-keliling itu ya kita balik lagi ke hotel dan istirahat. Masih banyak yang bisa dinikmati di Pulau Zanzibar. Jadi, untuk bisa menikmati dan mengetahui apa saja yang bisa dilihat di Zanzibar. Jangan lupa subscribe di Youtube saya dan ikuti terus, nonton terus episode-episode berikutnya. Makasih ya.